Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bagaimana kabar anda Semoga baik-baik saja Sekarang kita akan menyajikan kulit lezat Yang sudah kami hadirkan Karena saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial Apa kabar mas Bagus Halo mas Ari Sehat mas ya Nah ini dia pemirsa-pemirsa pemilik dari Belibadrim Masakan khas dari Bali Betul ya mas ya Betul sekali Oke mas Bagus ini bisa ceritain nih Buat pemirsa di rumah Ini pertama kali berdirinya Belibadrim seperti apa Kok bisa kecempung di dunia kuliner ini Belibadrim ini awalnya mulai dari tahun 2008 Itu tepatnya pada waktu mata kuliah entrepreneurship Di salah satu universitas malam kita Saya berkuliah di sana Dan akhirnya di sana ada semacam mata kuliah entrepreneur Yang membuat mahasiswanya harus membuat kreasi-kreasi Dan di sana saya mencoba mencari pasar Untuk masakan khas Bali yang di Malang khususnya yang halal Memang belum ada juga jarang ada ya di Malang ini ya Sudah ada cuma kan ada yang poknya Cuma kalau kita benar-benar halal Halal gitu ya Oke Nah mas ini tempatnya dimana sih Belibadrim ini? Awal kali pertamanya dimana? Awalnya kita buka by order dulu Kita menjual seperti nasi kotak Kemudian sekarang berkembang di jalan raja kursi nomor 6 Jadi berawal dari banyak permintaan ya Betul Akhirnya kita buka kuliner Dan sukses semir sama Malang TV ya Oke Kenapa mas dinamakan Belibadrim ini mas? Belibadrim itu singkatan nama Sebenarnya namanya agak panjang ya Belibadrim spesial masakan khas Bali Ibu Nilo Kalau Ibu Nilo sendiri tuh? Ibu Nilo Ibu Nilo Ibu Bunda saya Oh Ibu Nilo Mas Bagus oke Kalau Belibadrim itu singkatan nama sih Jadi Beli itu kakak Badrim itu Bagus dan Andre Berarti Mas Bagus ini dari Bali juga asalnya? Betul Dari Bali ya oke Jadi Mas Bagus ini dari Bali Pemirsa menyajikan menu masakan Bali ya Jadi Mas Bagus ini bergabung sama Mas Andre ya? Betul Oke jadilah Belibadrim ini pemirsa ya Nah Mas untuk Belibadrim sendiri buka dari jam berapa sih? Kita tutupnya setiap hari Senin Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 9 pagi sampai 9 malam ya? Betul Oke Itu berarti kalau semuanya mau ngadain acara boleh disana ya? Boleh banget Kita juga nyediakan LCD proyektor Atau wifi Dan materi untuk presentasi kita bisa bantu lah Misalnya mau kayak meeting-meeting disana Kita bisa sediakan tempatnya Kapasitas berapa Mas? Kapasitas full 60 orang 60 orang? Betul Jadi mau ngadain acara ulang tahun Mungkin acara rapat ya? Betul Get drink boleh ya? Khususnya nyari suasana khas Bali Oh betul sekali ya Nah kalau pengen yang kepa-kepo di rumah ini bisa nih Di Instagramnya dimana nih? Instagramnya at Belibadrim Dan Dimana? Bisa langsung datang ke tempatnya Karena lokasinya juga di pusat kota Malang Sangat strategis sekali Di kawasan jalan? Raja Kusi nomor 6 Malang Nah kalau mau telepon kemana nih Mas Beli? Mas Beli? Kalau telepon bisa langsung di WA di 0852-5986-5986 Bisa diulangi lagi Mas? Di 0852-5986-5986 Nah kalau mau pesen nasi kotak bisa Bisa Nasi tumpeng bisa? Bisa banget Luar biasa Ibu Nilori mantap amir saya Sebenarnya semakanan yang luar biasa Jadi mau makanan khas Bali bisa Bisa Indonesia juga bisa Bisa semuanya bisa Luar biasa ya sudah Ibu ini kan banyak sekali menemui yang cantik Tampilannya cantik ya Di depan saya ini kayak menunggi kayak kini Ini apa yang namanya bu? Ini ayam betutu kampung Ayam betutu kampung ini khas dari masakan Bali ya? Khas Bali ya Sri ya Ini nenek moyang kita dari turun menurun Oke favorit dari khas Bali ya ibu ya? Khas Bali Jadi ayam kampung yang diungkep Yang diungkep lama prosesnya lama sekali Sampai empuk Sampai empuk umir sama on TV ya Kira-kira berapa jam bu lamanya bu? Ya 2 jam 2 jam umir saya prosesnya ya Terus bumbu-bumbunya apa ini? Apa khas dari Bali juga? Kalau orang Bali bumbunya basah genep gitu Basah genep ya? Artinya mungkin bumbu lengkap Nah kayak gitu pemirsa Juga ini pemirsa didampingi sama telurnya ya bu ya? Telurnya Terusnya ayam ini bertelur Ayam ini bertelur Dan jadi ayam lagi pemirsa Terus juga ada sayurnya nih ya? Ada sayur daun singkong Sayur daun singkong yang di bumbu juga? Iya di bumbu Kayaknya pedas juga ya bu ya? Ada yang mau pesan dulu Jadi gak pedas Kalau mau minap pedas bisa Bisa Gak pedas juga bisa Ya pemirsa Ayam memang kan masakan khas Bali ini Gak pedas ya bu ya? Iya Tapi kalau dibeli badri Masakannya halal Halal Dan juga bisa request Kalau gak pedas juga bisa pemirsa ya? Nah selain ayam betutu Yang cantik seperti ini Ada juga ini menu apa ibu? Ini ayam geber Sambel mata Oh ini menu yang kekinian sekali Pemirsa juga ada dibeli badri Pemirsa ya? Dan murah menjangkau Harganya sangat terjangkau Untuk kalang masiswa juga Bisa ya? Kalau ini sambel mbe Apa itu mbe? Sambel mbe itu kalau orang Bali Kalau orang sini Sambel berambang Oh sambel berambang Khusus ya? Khas Bali Khas Bali juga ya? Iya Jadi ini pelengkapnya ini apa ini ibu? Selain juga ayam Ini kol-kol goreng Oh kol goreng Iya Di goreng biaya crispy gitu bu ya? Crispy Terus juga ditaburi sambel mata betul ibu? Sambel mata Enak banget Ketimun Penyajiannya cantik Ayamnya besar ya Lengkap dengan mentimun ya Terus juga yang sebelah sini apa ini ibu? Ini ayam Ya khas Bali Khas Bali ya? Untuk orang Singaraja Iya Ayam bakar khas Singaraja Ayam bakar khas Singaraja Pemirsa ya? Terus juga ini yang lebih enak lagi Pemirsa ya? Ada sate nya Ada sate Ya ayam sate Ayam betutu Sambel mata Sambel mbe Kacang Telur pindang Tum Nah ayam tum itu ayam yang diapain sih bu? Saya penasaran Di cincang Daging asli Oh daging yang di cincang Paket B Paket B ya Jadi kalau datang ke beli badre Tampilannya ya secantik ini Secantik ibu nilai juga Pemirsa Jadi kalau mau datang ke beli badre Mau pesen juga bisa ya bu ya? Boleh Kalau mau acara Nasi kotak juga bisa ya bu? Boleh Semuanya bisa Nasi kotak mau dibikin kayak gini semua bisa Pemirsa ya? Nah kalau sate lilit kayak gini ya bu ya? Iya sate lilit Bahannya bisa dari ikan Tuna Ikan tuna Iya ini daging Kalau ini daging ayam Kebetulan cari ikan agak sulit Oke Jadi daging ayam Ambil dagingnya saja ya bu ya? Iya dagingnya tanpa tulang Terus ini juga ada Apa ini bu? Ini sambel juga Oh sambel Iya Oke Lengkap dengan sambel mata Dan juga ada kacangnya Emang harus pakai kacang gini ya bu ya? Iya Kas dari Bali Pemirsa Malam Luar biasa Tidak hanya itu Pemirsa Malam TV Karena dibeli baterai ini juga banyak sekali menu ya Terus juga ada minuman yang bervariasi Ada juga ini yang khas Ini apa ini bu? Ini minuman daluman Kalau di Bali Daluman? Kalau di sini mungkin cinca Cinca hijau Oh cinca hijau Iya Tapi kalau di Bali namanya daluman Daluman ya Kayak gini ya daluman ya Pemirsa Malam TV ya Wih cantik sekali Memang beda ya bu ya? Kalau daunnya itu sama gak sih bu? Daunnya kecil-kecil Kecil-kecil ya bu ya? Memang datangnya daunnya dibawa dari Bali juga? Asalnya dulu dari Bali Oh asalnya dari Bali Sekarang nanam sendiri Luar biasa Pemirsa Cantik sekali Kemudian juga ada ini Ruja Ruja apa namanya ibu? Ruja kuah pindang Ruja kuah pindang Eits Bukan dikasih ikan pindang loh Pemirsa ya Tapi memang namanya Namanya ruja kuah pindang Ruja kuah pindang ya Ini dalamnya ada belimbing Ada nanas Ada papaya Kemudian ada Apa lagi ini bu? Ini bu apa ini bu? Jambu Oh jambu Iya Tergondong Enak banget Pemirsa ya Hanya dibeli badre ya Terus juga ada ini juga Ini apa ini bu? Ini rujak Manis Rujak manis juga ya? Rujak manis ya Jalan Raja Kusi Nomor 6 Kota Malang Kalau mau pesen Bisa telpon di bawah ini Kalau untuk harganya Jangan khawatir nih Sesuai dengan kantong mas Baik Terima kasih Ketakannya hari ini Seterus buat beli badre ya Semoga masih Makin banyak cabang-cabangnya Di mana-mana ya Terima kasih Terima kasih buat warga malang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malang TV Dari warga malang Untuk warga malang Sampai jumpa Sampai jumpa